Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik serta pemilihan umum anggota DPR dan DPD. Terdapat beberapa perubahan regulasi dalam proses pendaftaran partai politik. Pendaftaran dilakukan seluruhnya oleh parpol di tingkat pusat. Ketua KPU Kota Madiun, Eswisnu Wardana menjelaskan parpol akan mendapatkan akun serta pendaftar tidak lagi membawa berkas ke kantor KPU, melainkan secara online. Berkas pendaftaran diunggah melalui sistem informasi parpol atau sipol. Ada beberapa perubahan-perubahan terkait dengan regulasi untuk pelaksanaan pendaftaran. Jadi pendaftaran itu dilakukan seluruhnya di tingkat pusat, partai politik serta tingkat pusat. Kemudian di tingkat pusat, mendaftar, kemudian mendapatkan akun sistem informasi partai politik atau sipol. Kemudian keanggotaan disampaikan ke sana juga. Kemudian nanti di KPU Kepubatan Kota akan melakukan proses verifikasi terkait dengan dokumen-dokumen yang telah disampaikan, baik dari sisi keanggotaan maupun kelengkapan dokumen, termasuk terkait dengan misalkan adanya kegandaan, kekurangan kelengkapan dokumen, dan lain-lain sebagainya. Sementara itu, Bawaslu Kota Madiun bakal melakukan pengawasan detail lantaran ada parpol baru yang bakal mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Tidak hanya pendaftaran, namun pengawasan dilanjutkan dengan tahapan verifikasi. KPU diminta untuk detail dalam melakukan verifikasi administrasi maupun faktual. Khususnya dalam rangka pendaftaran dan verifikasi partai politik ini, Bawaslu mempunyai tugas penting, yaitu mengawasi kinerja KPU apakah sudah menjalankan tugas sesuai aturan yang ada dalam menerima pendaftaran partai politik ataupun nanti dalam verifikasi faktual di lapangan. Nah, misalnya nanti ternyata KPU sedikit teledor, kita melaksanakan aturan perundang-undangan yang ada, kami selaku Bawaslu akan mengingatkan. Pendaftaran parpol dilakukan per 1 Agustus hingga 14 Agustus mendatang. Sementara untuk verifikasi administrasi, dilakukan pada 2 Agustus hingga 11 September. Sedangkan untuk verifikasi faktual ke pengurusan dan keanggotaan, dilaksanakan pada 15 Oktober hingga 4 November 2022. Chris Wanto, JTV, Madiun